Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Citarum Expo 2019 di Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa kemarin. Setidaknya 33 stand dihadirkan dalam expo tersebut, mulai dari hasil karya seni hingga teknologi untuk meminimalisasi penjemaran daerah aliran sungai Citarum. Menteri Koordinator Maritim Indonesia Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bersama Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dan Bupati Bandung Dadang M. Naser mengunjungi stand Citarum Expo 2019 di Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa kemarin. Citarum Expo digelar guna melihat dibutuhkannya gerakan nyata dalam sinergitas penyelesaian serta pengelolaan sungai Citarum secara terintegritas. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program Citarum Harum. Melalui program ini, Citarum ditargetkan bersih selama 7 tahun karena pemerintah pusat menggandeng berbagai pihak termasuk TNI untuk membantu penanganan permasalahan. Luhut sadar penanganan Citarum perlu dukungan dari semua pihak. Kita jangan bertengkar, jangan diperkenalkan. Sekarang dikerjakan dipimpin Pak Gurnur, ayo kita kerja untuk menjadi sempurna ini. Pak, soal audit program, Citarumun tidak menggunakan DPRK apa? Saya nggak tahu auditnya, om baru tahu. Belum tahu, semuanya bisa. Lalu, tadi disebut bahwa ini akan bertahap. Nah, tahap pertama ini berapa sempurna dari? Ya, tahap pertama saya angkanya persisnya berapa. Tapi segera tahun ini Rp605 miliar. Malah tadi kita pengen tahun depan lebih besar lagi. tapi sebenarnya bukan besaran anggaran, kalau itu nanti tempat sasaran dengan perantai ini yang sangat banyak berlibat, apalagi Siliwangi, Teletumen Kemperan dengan baik. Luhut berharap semua pihak ikut terlibat untuk menyelamatkan Citarum, karena sungai tersebut merupakan aset penting untuk masa depan masyarakat Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat. Perlu keseriusan semua pihak demi menjadikan sungai Citarum dengan panjang 297 km menjadi bersih. Rezitya Prasaja, Bandung TV